musik 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wa baragatuh alhamdulillah wa sholatu wa sholamu wa rahasulillah wa ala alihi wa shubhi ajmain amal bau Yang kami hormati Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas Yang kami hormati Kak Subak, Staff, dan yang saya cintai Mahasiswa-mahasiswi peseramagang periode Februari Dan pasirah kelas 1, kelas pemilu angkatan pertama Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang saya banggakan Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian Yang telah mengikuti proses kelas pemilu sampai selesai Berapapun pemahaman Anda tentang pemilu, kami sangat apresiasi Dan kami ucapkan terima kasih Karena sedikit banyak saya sendiri bumbung, mongkog Mongkog itu senang banget Bungah, karena saya dan kawan-kawan KPU Untuk memperjuangkan kualitas demokrasi Memperjuangkan impian pemilu bermartabat Itu sekarang tambah kansa, anak batire Anda-anda sekalian inilah teman-teman saya Dengan harapan, sebalik-balik kami sampaikan Semakin banyak yang paham tentang pemilu Pentingnya pemilu, urgensinya demokrasi Fusi demokrasi, dan seterusnya Maka kita berharap ikhtiar kita ini menjadikan Indonesia semakin sejahtera Kawan-kawan sekalian Pesen saya, walaupun selesai kelas pemilu Main tentulah main lah Kalau ada sempat main, ketemu di jalan juga Nyapa Kami atas nama lembaga sangat terbantu dengan Kehadiran kawan-kawan sekalian Di samping nambah kanca yang punya pola pikir sama Tentang pemilu juga Gawian KPU relatif terbantu Banyak hal yang bisa kita selesaikan Karena bantuan teman-teman sekalian Ada, dan konten-konten itu lebih variatif Kepulauan website kita, media sosial juga Semakin variatif dan semakin bagus ya Karena kawan-kawan sekalian Di samping bantuan untuk desilisasi C1, keuangan, jadi data pemilih, dan seterusnya Prinsip kami sangat terbantu dan maturun Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebuah ibadah Dan langkah ini adalah Sebuah langkah yang diri dari Allah Untuk memujian Indonesia lebih baik Saya Imam Arif Sangat sayang pada Anda sekarang Saya cinta full I love you full Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Imam Tadi disampaikan soal Yang paling tebel itu adalah I love you fullnya itu Teman-teman selanjutnya dari Paksek Kami menyampaikan Kata-kata perpisahan Kepada Paksek Dipersilakan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua AKP Keputin Pak Jumas Wakil Mamarif Yang saya hormati Pak Subb Progdat Pak Subhan Selaku Kepala Suku Ataupun Wali Kelas Dermati Mbak Sari Ini Inang Pengasuh Teman-teman Yang PKL Tak lupa Yang saya Sayangi Saya cintai Anakku Mahasiswa Magang Angkatan pertama Angkatan pertama Biasanya akan selalu Dikenang sepanjang masa Gitu ya Ya Kayak cinta pertama Ya sebelumnya Barangkali ada yang Belum pernah Lihat saya Karena Mungkin saya jarang Berinteraksi Secara langsung Karena saya punya Kamar khusus Dan juga Jarang muncul di Perkuliahan Hanya sekali saja Yang menyampaikan materi Singboh Benah Mbora Kan gitu Dan juga Saya Tidak Hapal Satu persatu Apalagi tadi Sampaikan Pak kedua Semuanya Tertutup Masker Jadi mungkin Nanti ketemu di jalan Pun sekelah lain Tapi ya Mohon nanti Barangkali dari Anak-anak yang Mengenal Kalau ketemu di jalan Tanya Minimal Kalau Saya lupa Ini saya dulu Dimegang Di KPU Anak-anak Sekalian Tadi sudah Banyak Sampaikan Pak ketua Bahwa Prinsipnya Terhadap Anak-anak Megang KPU Kapten Banyumas Membuka Sempatan Yang Lebar Luas Lebar Siapapun Mahasiswa yang akan Melaksanakan PKL Di sini Magang Silakan saja Walaupun Nantinya ke depan Tentu Akan ada Apa namanya Aturan-aturan lagi Yang perlu Dikaji Apalagi terkait Dengan Mahasiswa Magang Yang 6 bulan Harapan kami Ada hal-hal Yang bisa Ditangkap Bisa Disimpan Disisipkan Di memori Anda Yang akan Menjadi Sebuah Kenangan Ilmu Yang didapat Sekarang Belum Tentu Akan Bisa Dirasakan Besok Atau Lusa Tetapi Pada Suatu Saat Suatu Momen Suatu Era Akan Bisa Menjadi Apa namanya Sebuah Pengalaman Yang bisa Untuk Membantu Kehidupan Nanti di Masa depan Coba saja Seperti halnya Ketika kita Sekolah Kita kuliah Sepertinya Kita bermain-main Aja Tidak ada gunanya Tapi setelah Selesai Nanti Masuk dunia kerja Oh ya Ini dulu Pernah dihajarkan Ini Masuk Oh dulu Saya pernah Di KPU Ini Seperti ini Yang mungkin Secara tidak Langsung Terekam Di memori Anak-anakku Sekalian Sudah pernah Tentu Dalam Pergaulan Interaksi Sehari-hari Saya Selaku Yang Termasuk Yang Dituakan Di sini Mungkin Secara Langsung Tidak Langsung Sengaja Tidak Sengaja Mungkin Ada Hal-hal Yang Tidak Pas Betul-betul Kami Mohon maaf Yang Sebesarnya Pada Anak-anakku Sekalian Demikian Pun Kalau Anak-anak Banyak Hal-hal Yang Mungkin Agak Kurang Pas Di Etika Perkantoran Ya Tidak Apalah Kita Maafkan Karena Saya Pun Memahami Anak Muda Mahasiswa Seperti Itu Cuma Ingat Saya Ingat Kemarin Pesan Dari Salah Satu Dari Pembimbing Bahwa Anak-anak PKL Dititipkan Di sini Antara Lain Untuk Dibentuk Karakter Budaya Kerjanya Maksudnya Kalau Di Lingkungan Kerja Lingkungan Kantor Seperti Apa Di Masyarakat Seperti Apa Di Kampus Seperti Apa Ini Harus Bisa Membedakan Ini Sudah Anak-anak Bisa Merasakan Wang Nyambut Gawesi Kayak Apa Naik Bayangannya Kan Gitu Ya Wang Naik Lulus Nyungkupin Ngode Nangkana Ngepen Kerja Di Sana Ya Orang Kerja Seperti Ini Selama Masih Dibawah Selalu Menjadi Perintah Menerima Perintah Instruksi Instruksi Dari Atas Yang Tidak Boleh Dibantah Oleh Kita Yang Berada Di Bawah Di Jadi Ini Yang Harus Dyingat Dimanapun Selama Menjadi Staff Atau Pimpinan Yang Levelnya Dibawah Selalu Menerima Perintah Konsekuensinya Melaksanakan Perintah Tidak Boleh Menentang Perintah Kalau Menentang Perintah Pasti Ada Sanksinya Ini Yang Harus Dyingat Mahasiswa Pun Begitu Kan Ya Di Kelas Kekuasaan Dosen Lebih Otoriter Itu Karena Dia Punya Otorita Menilai Nekor Raman Kerapak Dosen Budosen Waduh Nilainya Bisa D Ini Etika Etika Seperti Ini Yang Harus Dimengerti Dimanapun Sekali Lagi Kami Keluarga Besar KPU Terutama Kami Yang Dituaakan Di Jajaran ASN Di Sekretariat Ya Mohon maaf Yang Sebar Besarnya Bila Ada Salah Semoga Ilmu Yang Diterima Ini Bermanfaat Tolong Jaga Kesehatan Anak-anakku Sekalian Suasannya Masih Seperti Ini Walaupun Sudah Mulai Ada Vaksinasi COVID-19 Salam Kami Untuk Keluarga Anda Semuanya Kemudian Semoga Kedepan Cita-cita Anak-anakku Sekalian Bisa Tercapai Oke Dimana Kita Akan Berdiri Menjadi Pandu Ibuku Dulu Kalau Sekolah Di Doktrin Begitu Oleh Pak Kepala Sekolah Ternyata Saya Berdiri Di Berkoh Menjadi Pandu Ibuku Menjadi Yang BK Pak Imam Arif Dan Teman-teman Dalam Memperjuangkan Demokrasi Di Indonesia Sekir Sekir Itu Nanti Mudah-mudahan Pertemuan ini Tadi Sampaikan Pak Kedua Tidak Hanya Akan Terjadi Saat Ini Saja Kedepan Nanti Mungkin Di Kegiatan Pemilihan Pemilihan Umum Yang Betul-betul Merupakan tugas Utamanya KPU Bisa Berjumpa Lagi Mau ikut Misalnya Menjadi Tenaga Outsourcing Dan lain Sebaginya Kalau di Pemilihan Nanti Ada Anggarannya Misalnya Ikut Jadi Ikut Mbak Sari Itu Sosialisasi Apa Itu Kalau Jadi Outsourcing Sini Ada Anggarannya Kalau Kalau Diterima Tapi Lihat Reksi Minimal Ini Pak Ketua Ini Menjadi Tata-tata Pak Ketua Ini Sangat Hapal Dengan Orang-orang Kalau Saya Mungkin Karena Faktor U Jadi Apa Sarap-sarap Di Otaknya Sudah Mulai Fungsinya Ada Penurunan Kalau Sama Orang Itu Sok Tidak Begitu Apal Sama Anak Saya Sendiri Sok Nandang Lupa Ini Anak Kemana Siang Sudah Makan Atau Belum Jadi Mohon Dimaafkan Apabila Saya Beribadi Nanti Tidak Begitu Paham Dengan Anda Semua Misalnya Ketemu Di jalan Sebagainya Mohon Disapa Lebih Dulu Itu Tidak Terlalu Banyak Nanti Yang Apa yang Saya Sampaikan Mungkin Ada Perwakilan Juga Dari Teman-teman Seperti Tradisi Biasanya Sebuah Perpisahan Pasti Ada Kata Kata Bersambut Pasrah Dari Teman-teman Dari Adik-adik Mahasiswa Yang Mungkin Akan Disampaikan Apa Yang Sudah Ditunjuk Untuk Mewakili Nanti Saya Persilahkan Demikian Sekali lagi Tetap Semangat Kedepan Generasi Anda Adalah Generasi Yang Harus Bersaing Bangsa-bangsa Asing Era Globalisasi Pesan saya Jangan lulus Dulu Naik IPN Belum 3,5 Atau Mungkin Belum Kumlaut Nanti Masuk Dunia Kerja Dan Susah Disini IPN Tiga Lebih Semuanya Begitu Ya Ini Yang Sangat Penting Ini Kuliah Rampung IPN 2,5 Apalagi Nasakom Tahu Nasakom Nasib 1,5 Zaman Saya kuliah Kalau kuliah Semester Siji 2,5 Semester 2 Kedunia Naik Malah Jadi Nasakom Ulang Pelajaran Mata Kuliah Siji Bing 5 Lulus Lulus Begitu Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Pas Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Seperti Ini Lebih Mbetai Mungkin Lebih Ekspektasi Dari Teman Teman Juga Dapat Terpenuhi Dari Saya Dan Teman Teman Pengelola Ini Adam Basari Pak Berantas Dan Teman Kasubat Yang Biasa Ketemu Setiap Hari Mungkin Banyak Juga Salahan Jog Jog Yang Garing Gitu Kemudian Apa Seolah Keton Nom Tapi Dipaksakan Gitu Itu Mohon Maaf Ya Kami Yang Tapi Di atas Itu Semua Kami Jadi Banyak Belajar Karena Bedanya Instansi Seperti KPU Dengan Instansi Lain Karena KPU Harus Menjangkau Sebanyak Banyaknya Kelompok Masyarakat Termasuk Yang Sekarang Kemarin Dirilis BPS Mayoritas Pemilih Kita Adalah Millenial Seperti Saya Ya Memang 80 Sampai 2012 Itu Millenial Ya Ya Kan Yang Sorry 96 96 Kesini Itu Z Generasi Z Kalau 2012 Kesini Itu Post Z Saya Masih Millenial Di Kategorinya Bapak S Nah Ini Jadi Pemilih Jadi Kategori Pemilih Terbesar Oleh Kerana Itu Kami Banyak Sekali Masukkan Tentang Karena Menghadapi Setiap Hari Kita Tau Karakter Kira-kira Secara Umum Karakter Generasi Z Dan Post Z Itu Seperti Apa Nah Ini Kami Banyak Blaser Teman 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 Kami Ucapkan Terima Kasih Sekali Kemudian Juga Kami Banyak Minta Maaf Karena Mungkin Ekspektasi Teman Teman Di Awal Kelas Magang Itu Mungkin Besar Tapi Kami Tidak Bisa Memenuhi Keinginan Teman Teman Semua Ada Yang Pengen Waktu Itu Setiap Hari Datang Tapi Kami Karena Banyaknya Peserta Kami Tidak Bisa Untuk Setiap Hari Kemudian Mungkin Kelas Semboseni Gitu Ya Kami Juga Minta Maaf Kemudian Ada Yang Pengen Cari Seperti Ini Tapi Ternyata Tidak Bisa Ditemukan Disini Untuk Itu Kami Mohon Maaf Tapi Di Atas Semua Kami Mohon Teman Teman Kalau Keluar Dari Linguan KPU Seperti Tagline Masakan Padang Sampaikan Yang Yang Baik Kalau Kepada Orang Lain Sampaikan Yang Baik Baik Kalau Ada Kejelekan Sampaikan Kepada Kami Gitu Ada Tambahan Masari Mohon Ijin Pak Ketua Pak Sek Pak Kasubak Jadi Saya Akan Menampilkan Beberapa Slide Dari Teman Teman Cuma Karena Ini Karena Sudah Jampat Soreng Jadi Tidak Semua Saya Tampilkan Jadi Hanya Sebagian Kemudian Ada Beberapa Juga Video Yang Belum Kami Tampilkan Di Medsos Pak Itu Video Promosi Derat Dengan Video Kelas Pemilu Ada Lagi Video Magang Pemilu Cuma Belum Rampung Ya Masa Dihar Sedikit Lagi Semuanya Baik Saya Tampilkan Ini Hasil Karya Kelas Magang Jadi Dari Teman Teman Semua Semua Dapat Giliran Untuk Ikut Potret C1 Plano Plano Harusnya Kemudian Mereka Juga Ada Sebelas Dari Teman Teman Yang Meresum Hasil Dari Webinar RUU Pemilu Terima Kasih Yang Sudah Mengirimkan Kepada Kami Kemudian Mereka Mereka Melakukan Convert DAA Pembuatan RCTT Di program Data Ini berapa Orang Kemarin Yang Buat Ini Tiga Orang Kemudian Di bagian Kul Menginput Surat Terima Kasih Ini surat Dari Tahun Sampai 2018 Sudah Mulai Ter Input Dengan Rapi Kemudian Berita-berita Juga Banyak Dari Teman Teman Yang Menyumbangkan Ada Yang Sudah Terkirim Ke Website KPURI Kemudian Ini Pak Jadi Ada Teman Teman Yang Kelas Pemilu Yang Berangkatnya Tiga Kali Dalam Satu Minggu Mereka Juga Ada Tugas Membuat Mengumpulkan Bahan-bahan Tentang Kepemiluan Untuk Dibuat Teka-teki Dan Memilih Kata Memilih Kata Dalam Satu Kotak Itu Terkumpul Ada Sepuluh Bahan Rencana Nanti Kalau sudah Agak Banyak Baru Saya Upload Ke Medsos Kemudian Desain Desain Selama Ini Yang Sudah Semuanya Banyak Gak Hanya Ini Jadi Sudah Sebagian Sudah Muncul Di Medsos Ucapan Selamat Juga Desain Desain Pamplet Kemudian Juga Ini Yang Saya Susun Sejak Akhir 2019 Pak Sek Cuma Baru Tertata Dengan Bagus Layout Ini Mbak Irma Yang Pinter Korel Jadi Satu Buku Pak Udah Nyumbang Buku Infografis Derab Alhamdulillah Derab 2020 Itu Ada Empat Edisi Yang Edisi Keempat Dibantu Oleh Sitka Dinda Kemudian Yang Januari 2001 Udah Jadi Ini Pak Subhan Jadi Kita Nanti Februari Bisa Naik Nanti Yang Bahan Februari Sudah Ada Dikumpulkan Oleh Sitka Juga Untuk Dikerjakan Oleh Magang Yang Bulan Maret Yang Bulan Maret Ya Pembuatan CV PowerPoint Instagram Story Dinda Dari Teman Teman Magang Juga Saya Minta Mereka Membuat Laporan Hasil Magang Yang Dalam Bentuk PowerPoint File Dengan Bahan Cetak Sudah Saya Siapkan Ini Video Promosi Derap 2015 Sampai 2020 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Sejahtera Untuk Kita Semua Rahayu Tentang Majalah Derap Dan Asal Usul Nama Derap Derap Walau Di Istilah Umum Itu Kan Merupakan Gerak Langkah Yang Semangat Dan Tepat Demikian Sehingga Masalah Derap Kami Maksudkan Agar Supaya KPU Kabupaten Banyumas Mempunyai Gerak Langkah Yang Iramanya Itu Cepat Demikian Pak Ketua Pak Komisioner Dan Teman-teman Saksikan Besok Di Channel Youtube KPU Banyumas Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Share Juga Ya Oke Terima kasih Juga Buat Semua Yang Sudah Bikin Sudah Kontribusi Banyak Dari Saya Mohon Maaf Juga Apabila Ada Kesalahan Selama Ini Atau Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Selanjutnya Dari Perwakilan Teman-teman Satu Dua Dua Orang Untuk Menjadi Talang Atur Ya Memakili Teman-teman Untuk Menyampaikan Evaluasi Kesan Pesan Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Pak Ketua Pak Imam Mareh Sekretaris Pak Kaswara Dan Pak Subhan Busari Serta Teman-teman Mahasiswa Magang Yang Yang saya Banggakan Pertama-tama Marilah kita Penjadikan Bersyukur Kehadirat Allah Subhanallah Yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Sehingga Kita dapat Berkumpul Pada Sore hari ini Dalam acara Penutupan Magangi Salam Salam Tetap Terjurahkan Sebelumnya Sebelumnya Kami dari Kami dari Teman-teman Magang Sangat berterima kasih Karena Sudah dapat Menerima kami Dapat Berlatih Untuk Mengembangkan Ilmu-ilmu Yang tidak Pernah Didapat Selama Perkuliahan Terus juga Saya juga Mohon maaf Perwakilan dari Teman-teman Mohon maaf Apabila Dalam Kegiatan Magang Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Untuk Pesan Kepada KPU Lebih Lebih Untuk Kegiatan Kelas KPU Lebih Divariatif Untuk Terkait Kayak Setiap Session itu Setiap Ganti Apa ya Setiap Ganti Materi Itu Teman-teman Di sini Banyak Yang Setelah Itu Kurang Apa ya Kurang Kegiatannya Sangat Cuma Mengikuti Kelas Pemilu Jadi Masih Banyak Yang Leha-leha Seperti itu Jadi Pesannya Lebih Untuk Apa ya Buat Lebih Aktif Terus Kesannya Di sini Saya Merasa Apa ya Merasa Sangat Mendapatkan Banyak Ilmu Untuk Terkait Kelas Kepemiluan Saya Juga Ingin Harapannya Apa ya Dari kami Lebih Nantinya Ketika ada Pemilu Lebih tahu Terkait Program-program Dari KPU Yang nantinya Akan Dilaksanakan Di Kepemiluan Mungkin Mungkin Itu yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Belayi Fisa Bilhak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Tono Terus Yang Perempuan Tinda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Selamat sore Semuanya Yang Terhormat Bapak Imam Arief Selaku Ketua KPU Banyumas Selalu Pak Kasoro Selaku Sekretaris KPU Banyumas Pak Subahan Purno Aji Asik Apalkan Pak Selaku Kasubah Program Dendata Lalu Ibu Sari Ibu Kita Tercinta Ibu Kartini Kita Dari Divisi Teknis Penyelenggara Dan Teman-temanku Dari Teman-teman Magang Kelas Pemilu Dari Berbagai Kampus Ini Dan Berbagai Jurusan Oke Mungkin Tidak Pakai Pembukaan Mas Sartono Tadi Artis Kita Langsung Saya Mau Mengucapkan Banyak Terima Yang cakep-cakep Asik Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Ilmunya Atas Bimbingannya Dari para mentor-mentor Hebat kita Staff-staff KPU Dari Ketua Sampai Mas-mas Yang suka Bawa Minuman Yang enak Setiap hari Selalu Anget Dan Terima kasih Juga Telah Menyediakan Lingkungan Yang nyaman Buat kita Semua Karena Jujur Dari awal Saya Masuk Kesini Itu Ekspetasi Saya Mungkin Bakal Lebih Ketat Formal Seperti Magang Di lembaga Pemerintahan Lainnya Namun Ternyata Disini Nyaman Seru Dan Nganyangka Banget Kalau Bisa Seseru Ini Bisa Berkesan Ini Untuk Magang Disini Mungkin Bakal Ketagihan Kayak Isya Tadi Udah Nego Ke Busari Bu Bisa Nggak Bu MBKM Disini Asik Ketagihan Nanti Mungkin Mau Nambah 6 Bulan Bareng Sama Kak Aura Oke Terus Fasilitas Disini Juga Lengkap Terima Kasih Banyak Pak Saya Nggak Pernah Komplain Kalau Kamar Mandi Tiap Hari Saya Samperin Tisu Selalu Ada Selalu Siap Sedia Disitu Gara-gara Saya Maaf Lalu Staff KPU Yang Seru Seru Terima Kasih Atas Lingkungan Yang Nyaman Ini Dan Bimbingannya Dari Mentor-mentor Yang Hebat Dan Apa Ya Sebagai Pengalaman Magang Mungkin Ada Beberapa Yang Pertama Kali Magang Dan Itu Sangat Berkesan Buat Kita Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Perwakilan Dari Teman-teman Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dinda Atas Masukan Kemudian Tadi Banyak Hal Yang Kita Banyak Serap Dari Teman-teman Ya Dan Mohon Maaf Mungkin Tidak Semuanya Yang Indah-indah Ya Selanjutnya Ini Untuk Ada Penyerahan Karya Karya Dari Teman-teman Yang Akan Diwakili Oleh Bersama Ya Oke Dari Yang Kelas Mas Deri Mas Deri Mas Deri Kemudian Yang Magang Yang Cewe Lagi Yang Cewe Sitka Gak Apa-apa Sitka Ya Jadi Ini Adalah Karya Ya Tadi Yang Yang Tadi Karya Ya Ini Secara Simbolis Akan Diserahkan Kepada Ketua KPU Dan Panyumas Kepada Pak Imam Di Depan Ya Mbak Ya Monggo Pak Ketua Digampingi Paksek Ya Ya Kemudian Kami Tutup di sini Pak Kami 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 Serah Seterah Simbolis Ini Sertifikat Tapi Nanti Dikembalikan Karena Belum ada Nilainya Secara Simbolis Akan Diberikan Kepada Mbak Salma Sama Mbak Mutiara Ya Pak Ketua Menyampaikan Didampingi Pak Sek Sertifikat Untuk hari ini Bisa diambil Surat Keterangannya Ya Periode Pertama Ya Terima kasih Kemudian Mbak Tiara Tia Mutiara 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 Kan Itu Mutiara Jenangnya Nanti Pak Berantas Jenangnya Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Sugeng Kondur Hati-hati di jalan dan salam sehat Terima kasih Terima kasih dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati